Bapak-Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Tiga Ngamprah yang terhormat Bapak-Ibu PKS dan Bapak-Ibu Guru SMP Negeri Tiga Ngamprah yang saya hormati. Juga anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Syukur kehadirat Allah SWT bahwasannya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh para peserta siswa-siswi baru kelas tujuh yang sudah mengikuti jalannya acara MPLS ini. juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas partisipasi orang tua siswa-siswi baru kelas tujuh untuk mengikuti kegiatan MPLS ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Tidak terasa sangkaian acara MPLS SMP Negeri Tiga Ngamprah sudah tiba kepada acara penutupan MPLS SMP Negeri Tiga Ngamprah tahun ajaran 2020-2021. Kalian sudah menjalankan beberapa kegiatan dimulai pada hari Senin kemarin yaitu tanggal 13 dan berakhir insya Allah pada hari ini yaitu hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020. Baiklah, selanjutnya akan saya sampaikan susunan acara penutupan MPLS SMP Negeri Tiga Ngamprah. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pengenalan. Beberapa ekstrakulikuler yang ada di SMP Negeri Tiga Ngamprah oleh Mr. Cegum dan OSIS SMP Negeri Tiga Ngamprah. Yang ketiga, laporan dari Ketua Panitia MPLS SMP Negeri Tiga Ngamprah yaitu Bapak Andri Rahman Syah SPD. Berikutnya, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Tiga Ngamprah yang diwakil oleh Bapak Dadang Hermansyah Bapak Dadang Hermawas PD. Terakhir, ditutup dengan doa oleh Bapak Dr. Randes J. J. Nur Jaini. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pengenalan berapa ekstrakulikuler SMP Negeri Tiga Ngamprah. bangga Pak Rahman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk anak-anak siswa baru SMP Negeri Tiga Ngamprah SMP Negeri Tiga Ngamprah Beliau adalah pembina OSIS SMP Negeri Tiga Ngamprah dan sudah bekerja sama dengan balad-baladnya dari OSIS SMP Negeri Tiga Ngamprah yang akan menampilkan beberapa kegiatan dalam bentuk video yang nanti video ini kalau sekarang tidak bisa melihat bisa melihatnya di link yang akan disebar nanti di grup kelas masing-masing. Untuk Mister sudah siap kah? Siap Pak Rahman. Oke. Baik. Anak-anakku sekalian kita saksikan penampilan dari S-School SMP Negeri Tiga Ngamprah dipersilakan. Oke. Baik. Anak-anakku yang saya banggakan perkenalkan nama saya Mister Cegung saya adalah pembina OSIS SMP Negeri Tiga Ngamprah hari ini saya akan pertontonkan beberapa S-School yang dimiliki oleh SMP Negeri Tiga Ngamprah oleh karena itu Cegidot jangan kemana-mana. SMP Negeri Tiga Ngamprah SMP Negeri Tiga Ngamprah ini yang pertama adalah kegiatan yang dinyalakan oleh beberapa siswa yang tergantung kepada organisasi siswa INDOSPAN SMP Negeri Tiga Ngamprah yang kita lihat UR penggantan jadi kalian lihat dan lihat kegiatan 20 itu sehat dengan dua lima ini lalu disiap lalu saya lalu lalu selamat menikmati dari sepuluh kandidat setelah mengikuti kegiatan akan diumpang menjadi lima peserta lima kandidat lima kandidat kekawalan lagi menjadi tiga kandidat dan keinginan kilolah satu ini yang kalian lihat adalah kegiatan elekmal yang diadakan di sekolah ini kemarin yang diadakan di diadiri oleh anggota baru dan anggota lama nah ini kalian kalau punya bakat dan minat di hari baik harian tradisional maupun melihat kemudian bisa di kita akan mendapatkan nilai langsung kemudiannya adalah lain-lain semua video kegiatan selamat menikmati di kita kalian tonton di youtube ini channel selamat menikmati sekalian promo jangan lupa hari kemudian dengan subrek karena subrek itu keretong oke jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati oke ada-ada semuanya ini adalah himno SMP 23 mampra diciptakan oleh bunda kita bunda tadi aransin ini dipadu dengan ini itu let's go dulu nah kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya berharap selamat menikmati 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 bisa kalian dekatkan diri kalian di SQ Bukan yang terbesar tetapi kami ada kami tumbuh dan kami akan berjaya di tanah para legenda kami tumbuh dan meskipun karena kecian dan pujian adalah racun bagi kami kami akan berhubung-hubung dengan kami tahu kami tahu kami melengkau kontong kalian tampil harus menolong oke ini adalah SQ Tecundo kalian-kalian yang di di SD-nya silahkan lanjutkan kegiatan ini yang sebenarnya akan menekankan yang kalian di SQ yang sebenarnya Tecundo ya kalau dibuka itu mempunyai rumah tekan remaja masjid ini pembina adalah Bersadio punya bakat di hadro kalau bakat di nasi di Asia Bersadio yang buat menekankan di kelasan ini yang ini yang ini yang yang di adalah siswa-siswa teras di pemerintah ini karya yang bisa menunjukkan terakhir terakhir ini terutinan kita dan literasi Quran di belian yang mempelajari baca Quran memahami tafsirannya kita akan melakukan ini setiap hari kita akan melakukan ini Bapak Quran JTN sama Bapak Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah oke tentukan pilihan kalian terima kasih telah menonton dan sekali lagi saya akan mempertensankan jadwal dari kebijakan tersebut jangan kemana-mana dan go untuk belajar bagaimana mengadaptasi teknologi untuk mendukung human oke baik ya kalian bisa lihat di layar itu adalah jadwal dari kegiatan e-school kita yang pertama adalah kegiatan OSIS organisasi organisasi siswa intrasekolah nanti kegiatannya biasanya dilakukan di hari Sabtu jam 12.00 setelah pulang dari sekolah berikutnya adalah e-school angklung e-school angklung itu latihannya di hari Senin dan hari Kamis pukul 10 kemudian yang barusan itu adik-adik lihat yaitu kegiatan Irma ikatan remaja masjid nanti akan dipandu oleh Pak Ustad Iwan latihannya di hari Jumat pukul 12.30 kemudian paduan suara nanti dipandu atau dibimbing oleh Bunda kita Bunda Dati berserta dengan Pak Rahmat latihannya pada hari Kamis pukul 1 siang literasi yang terakhir kalian lihat barusan literasi Quran dan literasi bahasa itu nanti akan rutinan kalian lakukan setiap hari Jumat minggu kedua pada pukul 11.00 ataupun di pagi hari setiap hari Jumatnya sebelum pembelajaran dimulai berikutnya adalah seni tarik nanti akan dibimbing oleh ibu kita yaitu ibu Layli latihannya pada hari Kamis pukul 1 siang eskul berikutnya adalah eskul badminton nanti kalian akan dibimbing oleh bapak dokter Ranes Jjen latihannya pada hari Rabu pukul 3 sore nah di bawah ini adalah salah satu eskul kita yaitu PMR Palang Merah Remaja latihannya 3 hari dalam sepekan hari Selasa hari Kamis dan hari Sabtu pukul 1 siang berikutnya adalah Pramuka Pramuka nanti dipandu oleh Kakak Nunu Kakak Rahmat dan Kakak Dian ya latihannya setiap hari Selasa setiap hari Kamis dan setiap hari Sabtu pukul 12.30 nah kalian yang punya bakat di futsal silakan nanti bisa menghubungi pembimbingnya Bapak Aset latihannya Senin hari Kamis dan hari Minggu waktunya nanti ditentukan oleh pembimbingnya kemudian Taekwondo latihannya hari Rabu Sabtu dan Minggu pukul 3 sore basket dipandu nanti oleh Bapak JP latihannya hari Selasa pukul setengah 4 sore voli nah voli yang tadi tidak ada di Vio itu nanti akan dibimbing oleh Bapak Aris sama Bapak Deri ya latihannya itu di hari Kamis jam 2.30 Pas Kibra latihannya 3 kali dalam sepekan bahkan hampir setiap hari itu hari Selasa Kamis dan hari Sabtu pukul 2 nah untuk lomba nanti bisa menyesuaikan karena untuk lomba pas Kibra itu banyak sekali hampir setiap minggu itu ada lomba dan yang terakhir adalah sepak takraw latihannya hari Jumat pukul 16.00 nah itu pemaparan dari saya terima kasih atas waktunya terima kasih telah menonton videonya dan jangan lupa like komen dan subrek terima kasih hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat kembali lagi ke Pak Rahmat silahkan ya terima kasih Mr. Cegung yang sudah memaparkan beberapa kegiatan ekstra kulikuler di SMP Negeri Tiga Ngamprah yang kalian nanti bisa bergabung di beberapa S-School pilih saja sesuai bakat dan kemampuan kalian ya seperti itu nah sekarang setelah pemaparan S-School akan dibuka sesi di chatroom kalian memberi komentar bukan berupa pertanyaan tapi berupa komentar ya tentang kegiatan MPLS dan keperamukaan selama satu minggu ini apa kesan-kesan yang sudah kalian dapatkan selama mengikuti kegiatan MPLS dan keperamukaan dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu ini silakan dibuka tapi catatannya syaratnya tulis lihat dengan hashtag dengan hashtag SMPN3 Ngamprah keren selagi kalian berkomentar tulis hashtag SMPN3 Ngamprah keren terus tuliskan komentar kesan-kesan selama mengikuti kegiatan MPLS nanti yang terbaik yang bagus komentarnya akan dipilih oleh Bapak dan Bapak Andri nanti akan di persilahkan berkomentar lewat video atau lewat kamera dan bersuara ya ya sudah matuh ya coba sekarang dimulai dari Davin Noves Ja Davin Noves silakan dibuka kamera dan mikrofonnya Halo Bapak Assalamualaikum ya mohon yang presenting atas nama Hanifah Dwi Chandra lagi yang lagi presenting Hanifah Dwi Chandra mohon di stop oh ya Budwi Budwi Chandra Budwi mohon presentingnya di stop dulu ya masih ada presenting maaf ya Bu Dwi Anifah mohon presentingnya di stop Bu Cici ya untuk untuk sekali lagi untuk Budwi mohon untuk presentingnya di stop dulu untuk anak-anak silakan berkomentar membuat komentar di kolom chat nanti akan dipilih oleh Bapak siapa yang akan dijadikan wakilan untuk memberi komentar di pakai langsung ya pakai kamera tadi atas nama ya atas nama Dapin ya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam silakan Dapin untuk memberikan komentar kesan-pesan selama mengikuti kegiatan MPLS Dapin dari Gugus mana Gugus Pangeran di Ponegoro iya Gugus Pangeran di Ponegoro di persilahkan Dapin pokoknya kalau SMP3 Ngapre itu asik-asik burunya ramah termasuk Pak Rahmat itu wah the best deh pokoknya asik-asik jadi pengen ketemu ketemu langsung sudah gak sabar iya sudah gak sabar pokoknya SMP3 Ngapre keren pokoknya it's the best it's the best keren iya baik sekali lagi Dapin itu dari Gugus Pangeran di Ponegoro bapak tanya siapa pembimbingnya Bu Bucitra Bucitra iya selamat buat Bu Cicira juga untuk selah membimbing Dapin terima kasih Dapin ya iya makasih Pak Assalamualaikum iya bagus itu pertama dari Dapin sudah memberikan komentar selanjutnya Pak Andri Pak iya dicari dulu ya komentarnya iya atas nama Randi 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 Akil Al-Aqil 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 Al-Sah iya Pak iya mana Randi eee kameranya dibuka Randi Randi kameranya dibuka terima kasih diantasan diantasan nah silakan Randi mukanya diperlihatkan ya iya 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 sekali lagi Randi iya wajahnya Pak jangan mukanya iya 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 kalau tidak dibuka berarti Bapak akan berganti ke yang lain iya iya dihitung ya Randi bukan micnya tapi kameranya sayang Randi sinyalnya bu susah oh sinyal iya susah bu sama kok juga sinyalnya bermasalah di kamera Randi iya Randi kasihan sinyalnya Pak oh gitu ya silakan Randi berkomentar saja yang keras ya gugus mana Randi halo Randi halo ya silakan Randi untuk memberikan komentar kesan-pesan dalam kegiatan MPL ini sepertinya MPL kegiatan ini membantu banget untuk para pelajar yang mungkin menjadi mengerti jadi ya sangat berguna banget untuk Bapak Ibu guru sudah memberikan wawasan kepada kita semua mohon setelah lagi Randi suaranya tidak jelas sinyal oh sinyal gimana diulang Randi diulang diulang satu kali lagi kegiatan MPLS ini sangat berguna bagi kita semua karena Bapak dan ibu guru sudah memberikan wawasan kepada kita semua yang belum mengerti menjadi mengerti oh begitu dari gugus mana Randi gugus 7 gugus 7 gugus 7 nya keras ya bisa sekali lagi ya cukup ya gak apa-apalah ya untuk Randi dan barusan Dapin ya oke untuk Dapin dan Randi terima kasih sudah memberikan komentarnya silahkan ditutup lagi mic dan kameranya terima kasih sudah memberikan komentarnya itu mewakili dari gugus 6 sampai gugus 10 dan nanti untuk Randi dan Dapin nanti bisa akan dihubungi oleh pembimbing gugusnya ya akan mendapatkan door price ya takut tangan semuanya ya selamat untuk Dapin dan Randi baik sesi komentar sudah selesai kita sekarang kembali lagi ke acara terakhir yaitu acara penutupan kegiatan MPLS dan keperamukaan MC Bulaili Fatmawati diperkirakan terima kasih Pak Ruma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Wakil Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Jurus hari ini acara MPLS sudah berakhir saya terasa waktu demi waktu setelah kita lalui bersama mungkin ada perasaan baru hari Sabtu kemarin sekarang sudah Sabtu lagi Sabtu kemarin masuk grup ada yang tidak kebagian kemudian akhirnya masuk mengikuti apa yang Bapak Ibu sampaikan kemudian Google Meet kemahasih Google Meet Alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa nah itulah yang dalam Turan sebut Pak Inamal Usi Yusro Inamal Usi Yusro setelah setelah kesulitan ada kemudahan nah sengaja Bapak pakai master ini sebagai persiapan protokol nanti setelah kalian masuk insya Allah bulan Januari tetap utamakan keselamatan sebagai kebutuhan gitu ya nah tadi kepada Dabin Novesca Bugus Bangi Randi Penogoro dan Randi Al-Skela ya Bugus Bapak ucapkan selamat karena telah bisa mengapresiasi kegiatan MPLS dengan memberikan komentar nah entah kedepannya Google Meet ini akan menjadi teman dalam pembelajaran karena tadi pagi ada yang wah jadi hari ini ke sekolah sekolah gimana ya kami kami juga sebetulnya mau tetap muka dengan siswa itu hal yang sangat kami rindukan tapi kondisi pandemi membuat kita untuk sementara terpisah oleh ruang jarak dan waktu walaupun begitu mudah-mudahan semangat belajar tetap terjaga ya kenapa karena orang yang berilmu itu akan diantar kerajatnya ya jadi Allah itu tidak akan inkar walaupun ilmat beroget barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan terima kasih sudah berpartisipasi di MPLS ini mudah-mudahan pengalaman kalian dari membuat Google Classroom Google Meet itu menjadi cadangan pengetahuan dan cadangan pengalaman dalam menghadapi pembelajaran itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada atas laporannya berikutnya acara yang keempat yaitu sambutan oleh Pak Kepala yang diukuni oleh Pak Dadang Hermans Hermawan SPD waktu dapat kami persengan sekaligus meresmikan penutupan SMP Nadiri 36 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ibu Wakasek yang saya hormati para PKS yang saya hormati siswa-siswi SMP Negeri 36 yang baru juga yang Bapak Cintai serta Bapak Banggakan juga tak lupa para orang tua siswa yang pada hari ini mungkin ikut menyaksikan acara SMPLS ini juga yang saya hormati pertama maaf tak lupa juga kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu Guru Dewan Guru SMP Negeri 36 staff peta usaha juga yang saya hormati mohon maaf pada siang ini saya mewakili Kepala Sekolah saya setungguhnya tidak enak karena Bapak Kepala Sekolahnya juga ada tapi tentu saja juga tidak bagus juga kalau kepercayaan yang besar ini diberikan kepada saya kemudian oleh saya tidak dilaksanakan oleh karena itu dia mah etang-etang lauk buruk melunijah akan mencoba memberikan sabutan sekaligus penutupan terhadap kegiatan MPLS ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta adik-adik di SMP yang Bapak cintai dan Bapak banggakan Alhamdulillah kita bersyukur kehajian Tuhan yang maaf sabah subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita akan melaksanakan penutupan acara setelah seminggu berlalu kalian telah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah dan keperamukaan dalam keadaan lancar tidak ada suatu hal yang menjadi kendada dalam acara ini saya mengucapkan selamat juga kepada siswa-siswi yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini Bapak-Bapak orang-orang tua siswa yang sehormati selanjutnya saya menyambung lidah dari pembicaraan antara saya dengan kepala sekolah pada hari kemarin untuk disampaikan poin-poin sebagai berikut yang pertama menyampaikan terasa terima kasih menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada kepala penyelenggara kepala panitia yang dikomandani oleh Bapak Andri Rahman Shah yang telah bisa menyelenggarakan suatu program sekolah dalam masa pandemi dalam keadaan berlangsung dengan lancar oleh karena itu sekali lagi atas nama Kepala Sekolah menyampaikan rasa terima kasih yang kedua Bapak sampaikan ucapan selamat kepada siswa-siswi SMP 23 yang baru yang telah bisa mengikuti acara MPLS ini tentu saja setelah kalian mendapatkan wawasan dan pengetahuan selama seminggu lamanya tentu saja selangkah lebih maju mengawali kegiatan pembelajaran walaupun dilaksanakan secara daring namun banyak hal banyak kawasan dan pengetahuan yang didapat sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan ini ada-anak yang Bapak Sintai tentu saja Bapak Guru berharap pelaksanaan ini bisa dilaksanakan melalui tata puka bertata puka bertemu wajah namun tidak dikata apa tidak dikatalah kondisi pandemi yang COVID atau coronavirus yang mematikan ini memisahkan kita oleh karena itu untuk sementara ini kegiatan pembelajaran kegiatan MPLS ini dilaksanakan secara daring namun demikian mudah-mudahan tidak mengurangi tidak mengurangi kuasaan dan pengetahuan yang didapat oleh kalian selama seminggu ini para siswa siswa SMP Negeri Tiga Namprah yang Bapak banggakan dan Bapak cintai kalau tahun-tahun sebelumnya pada saat MPLS ini kalian akan bertemu langsung bertatap muka bertemu wajah dengan para guru yang jumlahnya tidak sedikit ada sekitar 60 orang kemudian pada saat upacara berjeje diperkenalkan satu persatu oleh pembawa acara namun kali ini kita hanya bisa bertemu lewat dunia maya lewat daring mudah-mudahan COVID ini yang membatasi kehidupan kita itu tidak berlama mendung tak selamanya kelabu oleh karena itu mudah-mudahan minggu depan bulan depan kita kita singkirkan dan lawan gudaan yang akan yang akan menggagalkan semua cita-cita yang di inti-intikan dan didapatkan oleh kalian dan orang tua itu pesan Bapak walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung maka lakukanlah pembelajaran secara daring dengan penuh kesungguhan sebab keberhasilan itu selalu diawali dengan kesungguhan dan kemauan tanpa itu semua mustahil keberhasilan itu akan dicapai disuai SMP Negeri Tiga Ngamperah yang Bapak cintai barangkali bisa hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan mewakili dari Bapak Kepala SMP Negeri Tiga Ngamperah yang tidak bisa menemui kalian hari ini terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan dengan berakhirnya sambutan dari Bapak mewakili Bapak Kepala Sekolah maka MPLS atau masa perkenalan lingkungan sekolah serta keperamukaan siswa SMP Negeri Tiga Ngamperah yang baru tahun pelajaran 2020-2021 dengan resmi ditutup Burung Irian Burung Cendrawasi sekian terima kasih bila hitau fituah hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas tambahannya acara yang terakhir yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes J.J. Nurjaini waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih sekali lagi kepada pengaturan acara Ibu Layli yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin doa pada acara penutupan kegiatan MPLS yang kedua bagi peserta MPLS yang berada di ruangan atau kelompok yang menang sampai kelompok terakhir atau kelompok 10 mari kita sama-sama menenggadakan tangan kepada Allah untuk memohon perlindungannya perlindungannya serta pertolongannya mudah-mudahan kegiatan MPLS yang telah kita sama-sama ikuti dapat memberikan manfaat yang tidak tertinggal semuanya dan menjadikan amal polit untuk bekal kita setelah kita kembali kepada dan juga kita sadar bahwa kita tidak mungkin akan lepas dari tupa-tupa dan salah Bapak yakin baik para penutian maupun para narasumber juga anak-anak kesemuanya di rumah yang sama-sama menimak menaksikan mengikuti kegiatan ini ada silat dan salah yang tidak terasa maupun yang terasa dalam kegiatan ini jangan akan jelas mengurangi hikmatnya kegiatan ini undah-undahkan Allah memberikan ampunan maafnya kepada kita semua begitu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah mudah-mudahan ampunan Allah bersama rahmat Allah dan lindungan Allah dilipahkan kepada kita semua baiklah Bapak Ibu semuanya juga anak-anak semuanya yang ada di rumah masing-masing mari kita berdoa kepada Allah subhanahu Allah ya rambat ya rambat rambat Allah kum sahlana adweb khayr wa adweb selama wa adweb 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 mw sudah memasukin doa semoga semua berada kepada pada lindung dan seluruh diberikan kesehatan selanjutnya tidak terasa rangkaian secara sudah kita lewati Berarti berakhir pula semua kegiatan MPLS SMP Negeri Tiga Ngantra Kami bernama penyelitian pelaksanaan kegiatan MPLS SMP Negeri Tiga Ngantra Selamat pelaksanaan kegiatan MPLS SMP Selamat untuk kalian yang sudah resmi menjadi siswa baru kelas SMP Negeri Tiga Ngantra Selamat bergabung nanti di kelas daring yang insya Allah mungkin akan dimulai pada hari Senin Selamat mungkin dari Ibu Jawa Sekian Selamat ada tambahan Kita tutup aja ya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Silahkan keluar dari Terima kasih Terima kasih Terima kasih